Assalamualaikum Wr Wb Hari-hari mendatang Baiklah acara yang berikutnya adalah Acara ketiga yakni sambutan dari Bapak Haji Luqman Hakim SBMM Kepala MTSN 1 Bandar Lampung periode 2019-2021 Kepada beliau di silahkan Assalamualaikum Wr Wb 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 Bapak KUTU, MTS Menteri Satu Bandar Lantung, orang tua saya juga, penasihat saya juga, kawan saya juga, dan abang saya juga. Yang saya hormati Bapak KUTU, Madrasa Alian Negeri Satu Bandar Lantung, Kampung Ceria, Bapak Ederawat, yang bersama-sama memasuki rumah tangga baru bersama pasangan yang baru, semoga cocok. Yang saya hormati Bapak Ibu, Wakil Kepala Madrasa di MTS Menteri Satu Bandar Lantung, tim yang luar biasa dan hebat, berat rasanya untuk berpisah dengan tim hebat ini. Bapak Ibu, Wakil Kepala Madrasa Alian Negeri Satu Bandar Lantung, yang insya Allah akan membawa energi yang terbarukan di kampus ceria, yang berkesempatan hadir di pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, Dewan Guru, staff yang hadir, seluruhnya mungkin saya tidak bisa hafal ya, ini bisa satu persatu, yang saya hormati. kameramen, Pak Wilano kan kamera Pak, jangan lupa Pak. Live Pak, live YouTube Pak. Bahagia, bersatu, syukur, kita masih ditanggirkan untuk menghilang udara dan segar dengan jiwa dan fisik yang segar pulang. Kita dipertemukan di rumah hijau ini, karena memang ceknya hijau, karena berharap supaya segera menuju zona hijau. sehingga kita bisa beraktifitas sebagaimana mestinya secara normal. Salawat dan salam, kita sanjungkan ke hadiah kebisahar Muhammad, selamat berusaha. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan, saudara-saudara, dan keluarga kami, seluruhnya yang hadirin, kesempatan hari ini, rumah ini, gedung ini akan makin asli ke depan dengan hadirnya orang tua kita, Bapak Iqbal. Beliau ini semayal, selalu senyum. Susah, senang, senyum. Kita susah membedakan. Lagi sedih apa enggak? Senyum itulah, seperti kata-kata senyum. Karena dia akan ditambah dengan zikir dan tasbihnya, dan salawatnya, jadi nanti mengupdate, hati-hati ditambah dengan salawatnya Pak Iqbal, makin adum lagi, insya Allah. Saya sedikit membuka dengan sebuah pantu. Mawar merah di pinggir pantai. Cakep. Karena sini banyak mawar merah, Pak. Mawar biru pun di pinggir pantai. Cakep juga. Walaupun rencana belumlah tercapai, penghitung baru siap mencapai. Nah, merahnya mana ini? Hah? Ya, mawar merah. Nanti, jangan-jangan diapis semua. Di sini, Pak Iqbal, saya biasa untuk mendekatkan hati itu dengan bahasa-bahasa, saya rasa sebuah mawar merah, mawar biru, putra mahkota. Saya punya putra mahkota di sini dua. Ada yang itu, Pak Lima. Benda. Ya, ada untuk mendekatkan hati dalam kekomunikasi. Jadi, kemudian, sabutannya baru kita mulai. Saya kok sabutan seriusnya jadi degetan, Pak Iqbal. Yang sini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Saya berkepatan di 23 Agustus kemarin ditugaskan untuk menurutkan perjuangan Pak Iqbal di Masa Tegana Lampung. Yang rencana saya pengennya 4 tahun, Pak. Karena memang saya sudah bersepakat dengan teman-teman di sini membuat tagline. Saya masuk sampai 4 tahun pertama membuat tagline madrasah juara. Madrasahnya para juara. Ini belum sampai 4 tahun baru, 2 tahun kurang 3 atau 4 bulan. Mungkin dianggap sudah menjadi juara ya. Jadi, ya silahkan saja. Karena kita tidak bisa memulakan dan kita bisa menolak. Tagline madrasah juara itu memang kita sepakati bersama dengan kawan-kawan di sini untuk bukan meng-upgrade ya, memoles lah ya. Memoles supaya untuk meningkatkan mutu madrasah ini tidak bisa sekaligus. Jadi, perlu sisi-sisi strategis untuk mencapainya. yang salah satunya mendengar mendapat membentuk kelas unggul yang sudah ada, kemudian kita Alhamdulillah rencana kita itu kemudian disaburkan dengan dirjen pedis, dan dikeluarkannya SK, madrasah juara, madrasah riset, bersama dengan maksambil juga. SK-nya bareng. Artinya memang kita di awal sudah merancang hijau, klop. Jadi, secara legal formal kita ada bayu hukum pelaksanaan madrasah riset atau madrasah unggul. Dan tinggal klop saja, dengan klik saja. Kemudian, bagaimana untuk menjalin-menjalin yang seterusnya, tim di sini insya Allah soal di beberapa kesempatan terakhir, kita membuat tim angkatan udara. Angkatan udara. Maksudnya itu, kita punya tim perang drone. Bahasa sekarang drone-nya. Kalau dibawa perang infanteri, kita mungkin kalah. Karena jurnalnya pas zaman-zaman harus merevolusi dari dunia manual menuju dunia digital. sehingga di tim serang drone itu, Alhamdulillah cukup bagus. Dengan pertama, kita membuat web, website-nya MTS Negeri 1 Balembu, kita hidupkan. Kemudian, ruang penyipanannya kita juga sewa pakai cloud. Sehingga lumayan banyak. Kemarin sepuluh dua hari, ironing juga agak ngadat karena serupanya cloud-nya penuh. Habis. Kita perpanjang enam bulan lagi supaya lancar. Mudah-mudahan hari ini juga sudah terlancar ya. Sudah ya. Karena e-learning itu terpantau sampai di JEMP langsung. Kita, perasaan kita sih santai-santai saja. Rupanya mereka tahu siapa yang login, muridnya, kepala padarasa login atau tidak, itu terpantau rupanya. Kita tidak menyadari itu. Rupanya itu. Nah, itu serangan udara itu dirancang karena mau menghadapi situasi ya. Nah, UM itu aktif. Bahkan, mungkin ada yang tersinggung karena dulu, ada yang biasa, namanya orang banyak yang menyambungkan. ketika UM itu baru jadi, ya, dulu Pak Witt paling raci tuh isi, setiap hari tidak ada berita sejualin penelitiannya Pak Witt. Ketika itu sudah diaktifan, beberapa guru sudah mulai. Saya kasih jemput, terima kasih, Bapak-Ibu, atas apresiasinya mengisi berita dan apapun di web. Wah, terus. Pak Witt gak salah sebut karena udah duluan. Ada yang protes, woy, kita udah berdanda-dara dari dulu yang tersebut. Ya, akhirnya saya sebut juga lah. Pak Witt dan kawan-kawan. Tapi, gak apa-apa, itu sebuah proses. Sebuah proses pasti, ini aku nostalgi dulu lah ya, izin ya. Sampai jam 3 sore. Kan makan siang ya, ya. Ya, kemudian, nah, Alhamdulillah berjalannya waktu, kawan-kawan akhirnya yang hobi menulis, terus menulis di web. Dan, ternyata itu juga berdampak untuk ketika suatu saat dia buat laporan kinerja harian. Ketika dia lupa, tinggal ngambil aja di web itu yang tulisan dia tanggal sekian. Kopi, 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 jadi. Nah, saya juga dibantu oleh tim yang tidak banyak, kita itu timnya enggak banyak, tapi Alhamdulillah karena rumahnya dekat-dekat sini, terus, gak tiap hari harus nyuci motor, mobil, karena di sini jarang ketemu tanah, Bu. Jalannya mau lupuk, Pak Iqbal nanti jalan mencuci mobil, Pak. Jalan kaki, Tauan ya. Gak ketemu jalan tanah, Pak. Jalan kaki. Jadi, dekat sekali. Dan, dia luar biasa, semua nomba, yang di sini luar biasa. Pak Iqbal ncuci mobil, jalan kaki, dia di sini. kemudian, untuk menarik di minat anak supaya muncul, itu kan sulit. Nah, kemudian kita, bagaimana anak-anak punya potensi itu kita supaya muncul. Dibuarlah, klub, MyRest, Maksamsa. Karena di MyRest, ada program MyRest ya, tahun ini Lampung juga belum muncul. Itu juga tantangan. MyRest, Maksamsa, itu kita dibuat grup, dan kita share ke semua guru dan cari anak-anak yang berminat. Oh, ternyata begitu anak dikasih peluang untuk masuk daftar dalam Google Form, lebih responsif. Cus, 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 cus. Nah, kita berbagi-bagi. Ini cocoknya, kita siapa penampingnya, kan? Barulah, setiap lomba, jadi haus. Dimana lagi, Bu, ada lomba, Dimana lagi, Bu? Dan, Ambilah, kita, emak-emaknya, sih, banyak emak, Pak. Di, banyak bidang dari. Maka, julukan di sini, selain madrasalnya para dua, madrasalnya para bidang dari. Bidang dari, maka kesapa? Pakanya saya kasar, Mas. Dari pagi sampai suri, enggak putih-pih. Kuat. Ya, kemudian, apresiasi itu ternyata, disambut oleh orang tua. Kalau mau buat video, orang tuanya, enggak mau pakai kamera gini. Sewa studio sendiri. Iya. sewa studio sendiri. Yang lagunya lembut, gitu ya. Saya, kalau kalian lihat, video itu, bu, kita sih, videonya sih ini, saya, permintaan saya satu, yang belum tercapai. Lagu lampungnya, si, cikal. Ya, nanti kalau sudah jadi, saya, 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 dengan suaranya lembut, cikal itu. Khas, gitu ya. Itu orang tuanya, saya, saya, videonya sendiri, videonya sendiri, bayar sendiri. Bayar sendiri. Luar biasa. Jadi kita upload, itu ternyata nama madrasa kita juga menjadi muncul. Ya. Kita sempat buat lomba film pendek, video pendek. Walaupun enggak juara, itu juga cukup mengharu biru. Ada yang sampai minum, karena pulang-pulang rumahnya ke badiran. Dan sebagainya. Jadi, kru-nya itu punya sejarah, dan menjadi kemestri tersendiri. Ada ikatan hati karena sama-sama, bukan susah ya, sama-sama berjuang dan bahagia kan. Mau bukti gak pernah nangis. Bagi Rini yang nangis. Ya. Buspor ini. Sering nangis bu. Kalau enggak buat berita, Rini, kok macet? Ya. Itu tentang serangan udara. Karena saat ini serangan udara, drone, terang-drone lebih unggul dibandingkan infanteri. Tidak perlu banyak tentara yang jadi korban, tapi hasilnya maksimal. Cukup kita, masing-masingnya, pasti ada wifi ya. Ada wifi. Masing-masing kita punya handphone Android. Walaupun nyicil. Iya, kalau kita nyicil. Kalau dimana satu enggak lah ya. Masa nyicil. Kalau di sini, kadang-kadang pijing-pijing. Kenapa? Saya bilang, kameramenya udah cepat-cepat gitu. Gak ya udah habis. Mana putunya, ya apa, enggak kesimpen. Ya Allah. Uspo aja. Uspo, bener. Uspo lagi. Kita udah bergaya, bisa-bisa, pas diminta, enggak bisa. Benar. Sampai sekarang adalah kamera yang layak. Kayak, belum. Belum kita akalisasikan. Karena ada sedikit pemacatan ya. Mbak Muda. Ya. Nanti tugas yang baru lah, buat yang beli kamera yang layak. Tapi untuk meng-endorse atau backup teman-teman ini. Nah, serangan udalinya sangat efektif, Bapak Ibu. Sangat efektif. Sehingga para alumni kita yang entah ada yang di Inggris, ada di mana? Di Belanda, ada yang di Turki. Mereka bisa aktif melihat sekolah kita melalui Binyang Maya. Dan saran-sarannya luar biasa. Ya. Mereka bisa bidikol, kalau lagi Mos itu Pak Witt, dia biasanya juga cari alumni yang gauh, yang sudah hebat, kemudian dia memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Itu bisa kita mau di web. Web kita jadi hidup dan dibanyak digunjungi orang. Nah, itulah. Sehingga nama derasa kita tidak hanya madrasa di FT1 menyelamatkan di bawah Kementerian Agama Provinsi juga. ketika nama kita secara nasional sering muncul Lampung. Ini mah Lampung lah. Lampung, Lampung, Lampung. Walaupun itu gak keren-keren amat setidaknya orang luar sana ngerti madrasa kita begitu begitu lindah. Dan kita juga sering beberapa kali didatengin oleh media nasional karena teman-teman anak kita rajin upload di dunia maya. Seringnya didatengin. Kemudian pernah kali didatengin dari Kofas TV kita tidak minta karena kita lahannya sempit kok bisa bercocok tanah penasaran. Oh lupanya pakai pipa-pipa itu jadi di luar sana nasional setiap jam 2 siang di Kofas TV kan muncul. Jadi rame lah. Dari Kementerian juga nelfon dari teman-teman di bulu-bulu lain juga nelfon ini MTS1-nya yang dilakukan itu kan kayak gini. Itu suka-duka eh gak duka ya suka-suka suka bahagiannya di MTS1 tidak ada duga di sini tidak ada duga paling kalau di akhir-akhir ini sering dapat ibu itu ya dunganya begitu wakannya musia begitu ya di masa COVID tapi di dalam kebersamaan bekerja di sini tidak walaupun capek saya lihat tetap asalnya senyum walaupun minimal di depan saya lah ya karena memang disini luasnya kecil tidak begitu luas tapi melaku di apresiasi oleh teman-teman. Kemudian satu hal cita-cita yang belum tercapai adalah satu kami ingin punya kendaraan riset tipenya sudah kita sebutkan kita pengen punya motor riset Toyota High S diesel yang kursinya bisa 12 bisa 10 yang akan kita gunakan untuk belanja riset ke mana di kampus Tomsa di UNILAR di WIT di Darmadaya dan itu MySport cuma mobilnya belum jadi belum ada ini nanti yang kalau misalkan mau dilantikan ya apakah lewat komite apakah lewat kalau lewat proposal itu lama sampai sekarang beberapa proposal yang dikata ke Pemda dan lain-lain itu belum satu jalan yang sedang saya pikirkan adalah lewat perikatan alumni jadi mobil itu nanti ada untuk bisa support alumni MTS atau manis saya dan itu menjadi siar madrasah kita kemudian cita-cita yang sudah diangan-angan akan segera terwujud sudah kebayang sekolah kita seperti di SMA1 SMTI dan seterusnya wajahnya itu menjulam tinggi di gelantai bawahnya basement itu akan walaupun volume tanah tidak menambah tapi fungsi bisa meningkat dan ini sudah sudah kita sampaikan ke kantor wilayah bahkan sudah mendatang Pak Dirjen dan jajarannya sambil isinya ACC nanti dijadikan 2023 kita gedung ini mudah-mudahan tidak berubah akan meningkat menjadi bisa bersedia dengan SMTI SMK lain SMA1 kan sudah keren depannya itu yang belum tercapai makanya ini cita-cita yang madrasah juara untuk 4 tahun pertama nanti akan ditanjutkan oleh abang saya bang Iqbal insyaallah tidak tidak beratkan yang berikutnya yang berikutnya Bapak Ibu madrasah ini juga kita oprek tidak oprek ya kita dongkrak dengan kelas unggul kelas unggul itu berbayar disini ada kelas unggul dan kelas legulay dan kelas boarding asrama kelas unggul berbayar boarding berbayar asrama kayak boarding atau sama bayar legulay free free 100% tapi kalau baju beli beli sendiri yang kelas unggul itu dipecah laku jadi dua kelas unggul utama dan kelas unggul juara kelas unggul utama itu tidak memiliki dalam proses agak tega-tega harus ori ori original banyak bukan banyak beberapa angkatan anak buri kok tes gak lulus gak lulus tapi nanti akan diterima di kelas unggul yang lain namanya unggul juara strategi juga itu supaya orang tidak terlalu berisik karena anaknya masuk unggul sementara kapasitasnya agak cukup maka di taruh unggul juara dengan struktur kurikulum kita turunkan ya turunkan volumenya maupun maupun muatan-muatan yang lain kemudian makin makin membaik situasi dan itu nanti juga akan mendapat secara finansial tapi tapi belum tumbuh seperti di man di sini baru tunas-tunas lah tunas-tunas secara finansial juga sudah mulai terasa baru-baru merasa berderak tapi insyaallah makin hari tahun keempat tadi rencananya akan menjadi sebuah panen yang mulai bisa diputih panen selang kalau kata saya di kampung kemudian Pak Ibar saya selama 19 bulan atau 20 bulan di sini juga cukup merasa diterima dengan keluarga ini begitu sayangnya dengan sayang ya bu kopi aja beda bu kasih gula merah segini bu ini untuk nipu ya dia tahu saya kalau ngopi kopi baik terus gigi gula merah gini bu gak pakai ini jadi uh rasanya bagaikan di karena kata kata dokter itu gula putih itu yang suka buat gak sehat nah kan kopi baik sama kalau Pak Joko udah nanti kopi suhu kopi suhu ini kerjaan orang yang kurang kerjaan tapi ya menikmati saya sangat nyaman sangat bahagia bisa bersamai teman-teman di MTS di Sampai Nambung target awal saya kalau dipindah-pindah itu gak pernah protes bu pertama saya ditaruh di Lapung Barat saya gak protes adakah yang menjawab lagi karena niat saya pertama adalah saya menambah saudara nambah teman nambah keluarga bukan kalian lagi gak maksudnya keluarganya itu jadi banyak sebenarnya jadi banyak benar dan itu tercapai di Lapung Barat saudara-saudara luar biasa hingga saat ini begitu indah ya persaudaraan itu tidak hanya ini sekolah saya sudah sebanyak mungkin dirasa cukup saya dipindah lagi ke WK begitu juga niat saya gak pernah melu nambah saudara bener 10 bulan dipindah ke sini nambah saudara lagi mungkin saya cukup dipindah lagi kalau bisa dimana gak lama ya kalau di sini Pak Nasrul udah gak kalau di sini Pak Nasrul sudah nyamu lah Muhammad ketawa bahagia kalau selalu manjirin ruang adul sama pembun Muhammad ketawa apa Pak saya gak nanti bahasnya apa sampai sekarang lu terpercahkan ya memang yang begitu memang untuk mempermudah koordinasi tidak semuanya dipanggil karena kalau rame-rame belum tersesai juga kalau yang begitu-begitu ya nah itu memang ya itu kembang-kembangnya inilah pergaulan dan birokrasi biasa itu dan itu maka tadi di kelas mobil itu akan membantu menyehatkan salah satunya yang seperti itu kemudian mestinya kalau namanya bisa sambutkan bersama guru-guru dan lain-lain tapi karena situasinya begini daripada nanti timbul hal-hal yang sudah diinginkan nanti setelah PPKM siapa tahu Pak diundang lagi Pak bersama guru-guru kita ya gak apa-apa silaturahmi belum belum kemarin temui Pak Pak Mpamu Mpamu Sakti kita atur Bu Mbak ada ya temui Pak Mpamu Mpamu ya kemarin tapi kita gak punya ule ya bukan di Danorano ya ya kalau sebalam juga bisa Pak 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 masing-masing ya Jadi ya ini kita ambil positifnya dengan perpindahan ini adalah mengersaudarakan dua Seperti sahabat waktu hijrah dari Mekak ke Madinah itu Akson dan Muhajirin ya Kita mengersikapinya seperti demikian Artinya ya ini ya keluarga kita, disana juga keluarga Artinya dua keluarga besar menjadi sebuah keluarga yang lebih besar lagi Artinya apa yang bisa kita ambil disini ya Maksudnya dampak positifnya yang kita ambil Apa yang bisa diambil terima yang bisa tanam disini ya Itulah yang bisa teranggap MEN 1 dan MEN 1 akan maju bersama ya Berjaya bersama insya Allah Karena saya dan abang saya ini juga sudah biasa Kita berpuluh, bukan berpuluh, saya berpuluh pendapat untuk pemaduan madrasa Jadi tidak ada jarak antara saya dan bang Iklan Hanya kalaupun ini sekarang posisinya beda kamar saja itu ya Saya juga Kita berpuluh, kita berpuluh, kita berpuluh, kita bersyukur ya tetap indah saja ya Bersyukur itulah putusnya indah itu nyaman ya Karena angan-angan itu namanya angan-angan gak ada putus Coba bayangan Ibu juga Bapak-Bapak itu Perasanya kayak masih ketemu Kalau ketemu-ketemu temen SMA kan kayak masih anak SMA Misalkan punya guru SMA Buyurannya buyuran SMA Padahal begitu kita ngaca Ya Allah Sudah jauh sekali gitu ya Kalau angan-angan perasa aku memang tidak bisa tua Terlalu semangat dan energi Tapi fisik tidak bisa kita berkirim makin melemah dan itu artinya bukan melemah ya Makin tawadu Ya makin tawadu dengan keadaan, dengan usia yang sudah kita nikmati dengan sehat yang setiap banyak Selanjutnya Saya gak mau diberhenti nih Mungkin bosan-bosan lah Gak apa-apa Humpung masih di sini Ya Mencana Ya sudah kita susun sedemikian rupa sehingga Terjadinya berubah di jalan Tapi berubahan itu tidak Tidak membuat kita jadi mungur Pak Ibal Di sini ada Abah Tunyali juga baru di sini Lagi sinkronisasi saya sama beliau Belum 100% klik Makanya dia agak Saya juga gak tahu Ya itu tadi perjalanan hidup Perjalanan tugas ya Kemudian Di sini Selama bergaul tentunya saya Ini kan belum lengkap ya Minimal di tim yang ada Sampaikan sama kawan-kawan juga hadir Lalu bisa hadir Perluan maaf saya Melutuh di grup sudah ya Saya sampaikan Manusia biasa Manusia yang seperti kebanyakan Pasti ada sisi kurang yang banyak Kurang yang banyak Walaupun kalau mungkin ada yang lebih Ya mungkin Tidak banyak Tentunya Sudah gimana Awal saya masuk Mohon saya terima Apa adanya juga Ambillah Sinergi Irisan Kalau katakan Jawa itu irisan Sisi positifnya Saya nanti di mana juga begitu Terima saya Apa adanya Dengan Meng-sinergikan Irisan-irisan yang baik Baik Di masing-masing kita Dipadu akan menjadi Energi yang luar biasa Kalau mencari geletnya Cari celahnya Alhamdulillah banyak Banyak sekali Kita mencari geletnya Wui Gak ada ujung Cari geletnya Cara jalanannya udah salah Wui Gila Kalau nanti kabung Jalanannya udah lagi Nah Banyak Wui Ini gak disebut lagi Sabutan ini Ya lupa Sabutan gak disebut Protes Gak mau kerja seminggu Ya bapak aja Sampai sebut Ya kita kan belum Terus Misalkan Ada sebuah kualitiaan Ternyata gak dihonor Oh dihonor Oh belum Enggak logor lagi Misalnya Ya jangan Itu kan sisi negatif Dia omongin aja pak Biasanya Sisi kasih honor Lupa Ini malah gitu ya Seadanya Kok ini Biasanya pak iguan Dikasih honor Ini kok enggak Ya ngomong aja Kemarin kan baru Ngomong saja Sampaikan saja Kalau memang itu Mungkin dan ada Ya buat apa juga Gitu Nah Tapi itu juga Menambah Menambah wawasan Dan Mendekatkan hati Ternyata ya Ketika terjadi Perbedaan pendapat Kemudian dir Itu mendekatkan hati Mendekatkan hati Nah Saya nanti juga begitu Kalau ada Selebihannya Mari kita pakai Sama-sama Kita punya Kelebihan Denisi yang lain Kita pakai Gak usah Kemudian mencari-cari Kejelekan Gak dicari Lebih banyak Apalagi cari Ya Apalagi cari Apalagi saat BPD BPD Jadi itu Saya punya Orang yang selisih Sacandai Itu Ya Apalagi Apalagi Nah Bahasa-bahasa itu Supaya saya dekat dengan Dan Sama dengan Pak Ini juga begitu Alhamdulillah saya juga menjadi Sebuah keluarga yang menyenangkan disini Insya Allah Pak Iqbal Sini akan berat badannya Tambah meningkat Jadi ya Meningkat Dan sehat gitu ya Sehat Bahagia bersama Para bingga dari Madrasah Jadi itu juga pelibur lara Nanti kalau di Ya Terakhir ya Putih-putih di bunga melati Cakep Melati di bawah menuju bedi Janganlah di kau bersedih hati Walau perpisahan Harus Terjadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi sambutan dari Kepala MDSN 1 Bandar Lampung Berwada 2019-2021 Acara berikutnya Yaitu sambutan dari Bapak M. Iqbal Kepala MDSN 1 Terima kasih Bapak MDSN 1